Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Jepang. Saya Nofriana Dewi dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 25. Kalimat kunci hari ini adalah Masuklah ke bawah meja. Saat Ana mengikuti kelas bahasa Jepang Profesor Suzuki, bangunan sekolah mulai berguncang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 25. Kalimat kuncinya adalah Masuklah ke bawah meja. Mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki mengatakan Gempa Adalah gempa Adalah bentuk informal dari Yang diletakkan di akhir kalimat. Dalam cara yang sopan Anda ucapkan Profesor Suzuki melanjutkan Semuanya tetap tenang Berarti semuanya Adalah bentuk T dari kata kerja Yang berarti tetap tenang. Ini adalah cara informal dari pengucapan Yang artinya mohon tetap tenang Masuklah ke bawah meja. Ini adalah perintah. Itu adalah kalimat kunci hari ini. Tukue Adalah meja Atau dalam hal ini meja masing-masing mahasiswa itu No Adalah partikel yang menghubungkan kata benda Shita Adalah bawah Tukue no shita Berarti di bawah meja Atas atau di atas sesuatu adalah Ue Ni Adalah partikel yang mengindikasikan arah suatu gerakan Haire Berarti masuklah Ini adalah bentuk perintah dari kata kerja Hairemas Yang artinya masuk Ini adalah pertama kalinya kita mempelajari bentuk perintah dari kata kerja Bentuk perintah sering digunakan untuk memberikan petunjuk pada situasi darurat dan juga bagi tanda-tanda lalu lintas Pada saat bencana terjadi kita meneriakan Lari Untuk mengatakan ini kita menggunakan bentuk perintah dari kata kerja Niigemas Yang artinya lari menjauh atau menyelamatkan diri yaitu Niigero Kemudian Profesor Suzuki mengatakan Yure wa osamatta yoda Guncangannya nampak sudah mereda Yure Adalah guncangan Wa Adalah partikel penanda topik Osamatta Artinya telah mereda Ini adalah bentuk ta dari kata kerja Osamarimasu Yang artinya mereda dan mengungkapkan aspek telah selesai Yoda Adalah nampaknya Ini adalah ungkapan informal yang mengindikasikan bahwa orang yang berbicara telah memperhatikan situasinya Serta membuat penilaian tertentu mengenai kondisinya Anda tidak bisa menggunakan bentuk emas dari kata kerja sebelum yoda Dalam kalimat ini bentuk ta yang digunakan Bagaimana cara sopan untuk mengucapkan yoda? Bentuk sopannya adalah Yulis Kemudian Anna mengatakan Bikuriした Kaget Bikuriした Berarti kaget atau terkejut Ini adalah bentuk ta dari kata kerja Bikuriします Bentuk ta dari kata kerja tersebut mengindikasikan bentuk lampau atau menyatakan sudah selesai Jepang benar-benar banyak gempa ya Nihon Adalah jepang Wa adalah partikel penanda topik Hontouni Adalah benar-benar Jishin Adalah gempa Na Adalah partikel yang mengindikasikan subyek Ooi Adalah kata sifat yang berarti banyak Sedikit adalah Sukunai Desu Adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat Ne Adalah partikel yang ditambahkan pada akhir kalimat saat menginginkan persetujuan Di sini kita punya wa partikel yang mengindikasikan topik Dan ga partikel yang mengindikasikan subyek Bedanya di mana? Topik berarti tema kalimat Ini diindikasikan oleh wa Subyeknya terkait dengan topik Dan diindikasikan dengan ga Dan kadang-kadang dengan wa Berikut adalah kalimat yang jelas menunjukkan perbedaan antara topik dan subyek Tentang gajah Hidungnya panjang Gajah adalah Zo Hidung adalah Hana Untuk gajah jadi belalai ya Dan panjang adalah Nagai Jadi kita mengucapkan Zo Zou wa hana ga Nagai Tentang gajah Hidungnya panjang Jadi topiknya adalah gajah dan subyeknya adalah hidung Betul Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 25 lagi Kalimat kuncinya adalah Sukue no shita ni haire Masuklah ke bawah meja Kini saatnya po jok sensei o shiete Penyelia program ini Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini Mohon ajari kami lebih jauh mengenai bentuk perintah kata kerja Sensei mengatakan Beginilah cara membuat bentuk perintah dari bentuk mas kata kerja Pertama, untuk kata kerja yang berakhir dengan vokal e dalam suku kata sebelum mas Anda ganti mas menjadi ro Misalnya, makan Tabe mas Menjadi Tabe lo Makanlah Selanjutnya, bagi kata kerja yang berakhir dengan vokal i dalam suku kata tepat sebelum mas Ada dua pola Satu pola adalah mengubah mas menjadi ro Bangun Okimasu Menjadi Okiro Bangun Bangunlah Pola lainnya adalah Buang mas dan ganti bunyi vokal pada suku kata tepat sebelumnya menjadi e Masuk Hairimas Yaitu kata kerja dalam adegan pelajaran hari ini mengikuti pola tersebut Kata ini menjadi Haire Masuklah Namun Kimasu Yang artinya datang adalah pengecualian Kata ini menjadi Koi Datanglah Kata bentuk perintah mengandung makna suruhan yang kuat Untuk ungkapan sopan perintah Anda dapat buang mas dalam bentuk mas dari kata kerja Dan menggantinya dengan Nasai Misalnya, makan Tabe mas Menjadi Tabe nasai Makanlah Dan masuk Hairimas Menjadi Hairi nasai Masuklah Itulah tadi pojok sensei oshiete Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi Apakah itu suara perabot berguncang saat gempa? Dalam bahasa Jepang, kita menggambarkan bunyi itu seperti berikut Gata-gata 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 Mengungkapkan bagaimana rak-rak dan meja terus berguncang sedikit demi sedikit Kata berikut ini juga mengenai gempa Gera-gera Gera-gera Mengungkapkan bagaimana bangunan atau perabot rumah tangga terguncang kuat dan berulang-ulang Atau bagaimana suatu benda berdiri tidak stabil Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini Apakah Anda menikmati pelajaran 25? Kalimat kunci hari ini adalah Masuklah ke bawah meja Ikutilah pelajaran berikutnya Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHQ World Radio Jepang Saya Nufriana Dewi Dan saya Ajiro Hadi Hari ini kita akan belajar pelajaran 26 Kalimat kunci hari ini adalah Berikutnya mari lebih bersemangat Terima kasih telah menonton!